Intro Assalamualaikum Wr. Wb Ya Pak, Assalamualaikum Wr. Saya bicara sama Mas siapa? Saya Sandi Ardiansyah sebagai koordinator dari kegiatan dalam rangka perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2018 Ya, Mas bagi generasi milenial tentunya korupsi itu sangat jahat, sangat merugikan negara, merugikan pribadi, merugikan kelompok. Menurut Mas, sebagai generasi milenial bagaimana? Oke, sebagai generasi milenial 4.0 yang harus kita lakukan sebagai generasi ini adalah bagaimana membudayakan nilai-nilai integritas dalam pencegahan anti korupsi. Kita mengenalnya dengan istilah berjumpa di kertas. Berani, jujur, mandiri, peduli, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan sederhana. Nah, nilai-nilai integritas itulah yang perlu kita tanamkan dalam diri kita sebagai generasi milenial agar kita bisa membawa bangsa ini lepas dari permasalahan korupsi yang semakin merajalela seperti itu. Pemuda anti korupsi, baru jiwa sehat, baksikan intensitas pangsa. Pemuda anti korupsi, baru jiwa sehat, baksikan intensitas pangsa. Saya bicara sama mbak siapa? Dari komunitas apa? Hari ini adalah memperingati hari anti korupsi sedunia. Mbak sebagai generasi milenial, harapan mbak untuk mengantisipasi dan sebagai wujud anti korupsi mbak dan kawan-kawan CS, itu apa? Baik kami dari Pautekas PMS ke-20, mahasiswa jadiskan diri untuk sebagai generasi milenial untuk mencetap korupsi dan memperingati hari anti korupsi. Dan sebenarnya kami mulai dari hal-hal kecil. Seperti misalnya kami di kampus itu kami ada yang namanya komunitas apa, haasiswa jujur dan berani, itu mahasiswa jujur dan berani. Kami pernah ujian dicutupi dengan kampus seperti ini memang unik, tapi dari hal-hal seperti uniknya seperti itulah, kita mencegahnya. Memang anti korupsi ya mas ya? Tidak, tiga. Nah ini, orang-orang generasi milenial yang anti korupsi, walaupun kecil wujudnya tapi luar biasa, hari ini adalah para generasi milenial membenci namanya korupsi. Kok siapa namanya mas? Fajino Frizzal, selaku. Selaku apa mas? Selaku di sini saya sedang meliput tentang kegiatan di sini. Yang dimana menurut saya kegiatan di sini sangat positif sekali, yaitu mengimbang untuk para milenial bahwasannya korupsi itu sangat tidak baik untuk masa depan bangsa. Ya mbak. Ya, hari ini peringati anti korupsi sedunia. Nah ini mbak ini sebagai lambang anti korupsi, cap darah di Spandu. Mbak, 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 saya bisa arah sama mbak siapa? Mbak Sinta, Pak. Mbak Sinta dari komunitas mana? Dari Politekes, komunitas Kumpul, Pak. Politekes, Pak. Hari ini adalah peringatan hari anti korupsi sedunia. Nah harapan generasi muda, hari generasi milenial. Nah harapannya gimana, Pak? Ya harapannya semoga jika ada dengan aksi ini, orang-orang lebih memperhatikan kegiatan, juga lebih membagikan integritas anak-anak bangsa. Artinya jangan korupsi ya mbak ya? Ya, artinya jangan korupsi karena nilai integritas itu kan salah satu duit agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Makasih. 5 jari. Langsung udah ada air. Ayo! Ayo, miliki! Wah! Ini loh lain! Buka di kertas. Berani, jujur, mandiri, peduli, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan sederhana. Dan sabar tambah satu lagi sabar Itu yang paling penting Harus sabar Oke, terima kasih Kita sambil menunggu bahan Kita boleh duduk dulu Satu, dua, tiga Apa? Kamu Mereka Dan dia Kita bersatu saling menginspirasi Selamat memperingati hari anti korupsi sedunia Terus beraksi melawan korupsi Pantun anti korupsi Akor dia Integritasku masa depanku Ini pantunku Mana pantunmu Kita sumak pantun daya Saya buat pantun juga Jalan pagi ke pantai bekas Membawa tahu isi Mahasiswa jujur siap beraksi Melawan korupsi Itu pantunku Harapannya Hari ini semuanya Membuat pantun Siap ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton